Apa tanda harta itu barokah Pak? Tanda harta barokah itu Pak, itu harta semakin menambah kita kepada ketaatan. Tanda harta itu barokah Pak, harta itu tidak menjadikan kita pelit. Harta itu malah membantu kita untuk berbuat kebaikan dan beramal salih. Ini berarti hartanya berkah. Untung punya mobil dan mobilnya Masya Allah manfaat banget. Buat pengajian, buat bantu orang pakir miskin, buat orang-orang yang membutuhkan. Itu artinya mobil antum apa? Barokah. Barokah itu artinya ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Antum punya HP, ternyata HPnya buat antum gunakan menuntut ilmu, men-share ilmu. Sehingga banyak orang dapat faidah dari HP antum itu. Itu tandanya HP antum apa? Barokah. Tapi kalau HPnya cuma buat menghabiskan waktu main game aja. Atau HPnya habis buat nonton film saja. Itu tandanya HPnya nggak berkah. Coba kita lihat, harta kita selama ini barokah nggak? Harta yang kita miliki itu menambah amal salih kita nggak? Atau malah menjadikan kita malah males-malesan beramal salih. Kasurnya spring bed. Harganya 20 juta. Tahajudnya ogah-ogahan jadinya. Hati nggak berkah tuh Pak. Nggak berkah. Mendingan ganti aja kasurnya yang biasa tapi bisa selatah hajud. Daripada tidur di atas kasur yang sangat empuk, yang membuat kita jadi males-malesan, mau ibadah. Itu kan tanda hartanya nggak barokah. Kalau nggak barokah, itu harta malah menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Alhamdulillah. Masya Allah. Salamata walafi. Jangan sampai Pak. Iya. Pakaian kita barokah nggak? Pakaian yang betul-betul sesuai dengan syariat. Yang betul-betul menutup aurat. Yang kita gunakan untuk selalu kebaikan. Masya Allah. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian ya. Kita berharap kepada Allah ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan dalam harta-harta kita. Sekecil apapun harta tapi barokah itu Masya Allah. Daripada banyak tapi nggak ada yang berkah. Supaya harta berkah gimana dong caranya Ustaz? Caranya yang pertama, cara nyarinya harus cari rejeki yang halal. Caranya halal. Kalau itu sudah terpenuhi, yang kedua niatnya udah benar. Niatnya saya cari rejeki itu tujuannya untuk apa sih? Oh saya ya untuk berinfak di jalan Allah. Sedekah untuk membantu dakwah dan yang lainnya. Kalau niat antum benar, insya Allah Allah bantu antum. Dibantu sama Allah dengan hartanya supaya apa? Benar baik. Saya melihat ada seorang Masya Allah ikhwan ya. Allah berikan kekayaan harta. Ternyata hartanya barokah. Habis hartanya untuk diinfakan di jalan Allah. Bantu sana, bantu sini, dan yang lainnya Masya Allah. Ini yang kita iri sama dia. Makanya kita nggak ngekagum lah sama orang kaya, uruh mobilnya mewah, tapi nggak barokah. Hidupnya hanya glamor saja, hanya bersenang-senang saja, berpoyak-poyak saja. Nggak kagum kita sama orang kayak gitu. Itu kasian sama orang kayak gitu. Kita itu irinya sama orang kaya yang Masya Allah itu. Hartanya barokah. Selalu untuk kebaikan. Subhanallah.